Ya, kendeti Daud Jordan langsung menekan di awal ronde pertama. Namun, petinju asal Thailand tersebut bukan tanpa perlawanan. Sang penantang bahkan berhasil melepaskan beberapa pukulan tepat sasaran ke arah Daud Jordan. Ya, inilah dia petinju asal Thailand yang akan dihadapi oleh Daud Jordan. Dia lahir pada 8 September 1988. Petinju ini punya segudang pengalaman dalam dunia tinju. Sejauh ini beliau sudah meraih 54 kemerangan dengan 36 kemenangan yang didapat melalui KW ataupun TKU. Dia juga pernah menjadi juara dunia WBU di kelasnya. Nah, inilah dia petinju kebanggaan Indonesia asal Kayong Utara, Daud Jordan. Ya, sahabat olahraga. Duel Daud Jordan di Balai Sarbini dalam pertarungan perebutan sabuk juara WBC Asian Boxing Council Silver Super Lightweight melawan banyak utok petinju dari Thailand di kelas 63,5 kg. Duel ini berlangsung pada 1 Juli 2022. Petinju yang dikenal julukan Cino tersebut menegaskan bahwa duel tersebut akan menjadi ajang pembuktian bahwa petinju tanah air tak kalah hebat dengan petinju luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Jalannya pertandingan Daud Jordan ini tampil sebagai tuan rumah cukup agresif. Beberapa kali jab dan cross-nya dilesatkan. Namun Utok ini tak mau kalah dengan bermain efektif. Petinju Thailand tersebut yang memiliki kekurangan dalam tinggi badan mengajak lawannya untuk bermain rapat. Keuletannya sempat merepotkan Daud Jordan. Masih pukul. Tapi punggulan-punggulan jab Daud juga sangat efektif ya. Daud lebih tinggi 6 cm. Memasuki ronde kedua, tempo permainan Daud makin meningkat. Beberapa kali petinju berjuluk Cino tersebut berhasil menyudutkan lawannya. Ya, Daud Jordan ini menargetkan menang KU. Berulang kali pukulan-pukulan telaknya ini menghantam keras kepanya Utok. Namun Utok sendiri masih terlalu tangguh. Hingga bel berbunyi Daud masih belum mampu memukul jatuh rivalnya. Jual beli pukulan keras terjadi di ronde ini. Kedua petinju saling menghandalkan kemampuannya untuk membongkar pertahanan. Daud Jordan terlihat sangat mendominasi di ronde kedua ini. Tempo pertandingan sedikit menurun pada ronde yang ketiga. Kendati jual beli pukulan yang dinamis masih terjadi. Daud Jordan yang aktif menyerang menemui lawan yang memiliki pertahanan super rapat. Namun kekuatan pukulan Utok pun tampak mulai menurun. Ia pun berulang kali kewalahan menahan pukulan Daud Jordan. Situasi yang sama terulang di ronde yang kelima. Banyak Utok ini yang staminanya mulai terpuras nampak kesulitan mengantisipasi pukulan bertubi-tubi dari Daud Jordan. Momen yang dinantikan kali ini akhirnya tiba. Daud berhasil menjatuhkan Utok pada ronde ke-6 lewat pukulan telah. Namun Utok ini ternyata masih mampu melanjutkan pertandingan. Bahkan petinju veteran ini beberapa kali menyerangkan pukulan cukup telah. Meski demikian Daud tak kalah ulet. Ia kembali menjatuhkan Utok sebanyak dua kali yang membuatnya otomatis dinyatakan menang KO. Di hitungan ketujuh. Mungkin di terakhir. Dan ronde ke-6 ini terbukti seru sekali ya. Terbukti seru sekali ya. Terbukti seru ketik. Ya. Oh masih beran. Kepala pukulan pukulan pukulan. Ajang M Pro Evolution Vague Series digelar di Balai Sarbini, Jakarta pada hari Jumat 1 Juli 2022 malam. Ya, duel perebutan gelar WBC Asian Boxing Council Silver Divisi Ringan Super antara Daud Jordan dan Panya Utok terjadi. Dan Daud Jordan memenangkan lewat TKO. Dengan kemenangan ini, dia berhasil mempertahankan sabuk WBC Asian Boxing Council Silver Super Lightweight.